Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Iskia Kali ini aku, bapaknya Mika Iskia Ini kan ada vakum lama banget nih Vakum jadul, aku udah buka semua Tadinya aku mau ganti baterainya dia ini Ya, mau ganti baterai Sama, ini juga harus digantikan modul BMS nya Tapi, ternyata setelah aku pikir-pikir Kalau aku ganti baterai Kayaknya lebih enak Aku kasih pake kabel aja Nah, karena aku pikir pake kabel aja Berarti kan harus ada power supply Nah, ini kebetulan dinamo yang biasa ya Dinamo yang berapa? 775 mungkin ya Intinya kan dia muter disini nyedot Sama yang di bawahnya ini kan Mana? Di bawah brushnya ini kan Ini ada dinamo juga Intinya kan hanya itu doang Nyedot dan menggosok power supply nya Kita ganti Pake kabel aja Jadi, karena butuh power supply Jadi aku beliin ini Beliin power supply lagi Terus pake jack Konektor Untuk kabelnya Guys, aku lagi pilih ini Jadi, ini dia Aku beli ini Power supply Baru datang hari ini Pake kaki ya Bukanya Eh, gak bisa Begini deh Ntar Nah, ini dia power supply nya Nah, ini dia power supply nya Gak tau kuat apa gak ya Tapi ini power supply 12 volt Kebaca gak? Gak kebaca ya Ini power supply 12 volt 30 ampere Nah, jadi aku pilih yang 30 ampere Karena kan Kalau 30 ampere tuh berarti Daya maksimumnya ini kan 360 watt Berarti ya 12 x 30 360 watt Nah, jadi Aku nanti Rencana Langsung Motornya Ke switch Langsung ke power supply ini Udah Jadi vakum biasa Tapi pake kabel Tapi vakum 12 volt Tetap Oke Jadi Sekarang Ininya udah aku potong Udah gak kepake lagi Ini kabel dari bawah Nanti aku mau cari Untuk On off Yang bawahnya Sama Ini langsung ke 12 volt Oh, kesini dong berarti Nanti disambungin kesini Oke Ikutin ya Cara mengganti Vakum jadul Pake baterai Jadi pake adapter Oke Mudah-mudahan ini kuat ya Karena 360 watt Untuk yang modul On offnya Kita pake switchnya Ini aja ya Tapi ini untuk Kabelnya aku gak Tau Nyambungnya gimana Jadi kita buat sederhana aja Ditekan nyala Dilepas nyala Nanti Harusnya pake ini ya Push button switch itu ya Kalau ditekan Ditekan sekali lagi Lepas off Itu nanti Kita Tapi untuk sementara Coba ini dulu ya Ini kita buang yang Modulnya ini Guys Ini udah aku Sambung ya Jadi power supply Kesini Walaupun disambung kesini Dia gak nyala Tapi harus Dipasang Kesini Baru nanti dia Nyalainnya Yang ini Yang ini Atau yang ini Ditekan Jadi karena gak ada Tactical push button Aku pake yang ini aja Yang standar dia Jadi kalo mau nyala Ya harus ditekan terus Mau pake harus ditekan terus Yang atas atau yang bawah Nah ini dia Gak banyak yang dirubah Jadi hanya Dibaypas Dibaypas aja Kalo dibuka juga bisa Cuman Udah lah Biarin aja Gitu Jadi ini aku mau pasang sekarang Mau dipasang lagi Terus mau pasang kabel Nanti kita lihat hasil akhirnya ya Jadi ini gini dia Tapi untuk handheld Dia gak bisa dipake Bisa sih Nanti Pake Pake kabel juga Cuman ditambahin Saklar lagi Di Disininya Oke Tapi untuk sementara Kita hanya Aktifin ini aja dulu Siapa tau bisa dipake Barang bekas ya Oke Guys Sudah selesai Terpasang semua Jadi ini begini penampakannya Nanti ini Dua ini Aku mau pasang Kabel Eh Apa namanya Ini Jack Female Male Ke Amadi power supplynya itu juga Nah ini Pakum jadulnya ya guys Seperti ini Nah jadi Tombol yang disini Itu sama sekali gak berfungsi Nah ini Pakumnya Nah ini dia Nanti disedot dari bawah sini Terus yang untuk hidupinnya Ya ini Ini tekan atas hidup Tekan bawah hidup Tapi harus ditekan terus Kalau mau nyalain ya Kita lihat Nanti seperti apa Jadi sekarang Aku mau Bikin Kabelnya dulu Sepanjang apa Oh iya Ini baut-bautnya ada Beberapa gak terpakai Karena buat baut Yang Modulnya itu Gak terpakai Jadi ya sudahlah Tidak usah dipakai Oke Ikutin terus ya Sampai Kita buktiin Dia bisa berfungsi Apa enggak Memanfaatkan Vakum jadul Jadi Dipakai listrik Oke Ini aku Power supplynya Udah pasang ya Udah aku Pasang kabel Colokannya Disini Netral Sama ground Nah ini Aku pasang kabelnya dulu Satu Ini Jadi nanti Kita kabel Kabel buat Vakumnya Ini aku ada 9 meter Eh 8 meter 1 meter Nah ini aku pake Kabel second juga Kabel bekas Kabel Telepon Kan waktu itu Ada telepon disini Udah gak kepake lagi Kabelnya Kabel tunggal Jadi kita coba Pake ya Jadi nanti Ini Dicolokin kesini Baru yang ujung sana Dicolokin ke Vakum Oke Kita coba ya Apakah berhasil Apakah tidak Ini aku udah Colokin power supplynya ya Ternyata dia Vannya hidup Pake van Tapi aku belum Ukur tenggangan dia Tapi udahlah 12,2 Atau 12,3 Nah sekarang Tinggal aku Colokin ke Kabelnya Ntar ya Ini dia guys Vakumnya Dengan tempatnya Vakum lama Ada gak terpakai Tapi kita coba Oprex Sekarang kita coba Masukin dulu ya Ke Kemana Ke colokannya Hidup gak Ya Ternyata gak hidup Hidupnya harus ditekan dulu Tunggu Coba Jadi dia harus ditekan gini Mana gak hidup Tenggung dulu Aku cek dulu ya guys Kenapa dia tidak hidup Oke Dia hidup Sudah Sudah Oke guys Tadi salah ya Eh tadi Ternyata dari ujungnya ini Ke ujung kabelnya itu Gak nyambung Jadi di tengah itu Dia putus Disini Jadi sekarang Aku coba lagi ya Aku masukin Dia udah nyala Nah ini aku masukin Kesini Kita tes Apakah Vakum jadul Berfungsi Eh ada lednya Berfungsi Tapi kita lihat Seberapa kuat dia Kita coba dulu ya Coba Kita coba Kita latihin Ini harusnya yang 50 Amper Kali ya Tapi gak deh Coba Bawanya berputar gak Oh Bawanya Oh berputar Berputar Coba Kita coba Jadi ini udah gak pake Baterai lagi Jadi gak perlu takut Ini apa ini Jadi gak perlu takut Gak terangkap Eh gak terangkap Oh terangkap 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 Itu buat tangan ini Tapi suaranya kecil banget ya Apakah gak kuat ya Oke lah Memanfaatkan barang yang ada Kita lihat dulu Ada gak daya nisapnya dia Oke Kita matiin Sekarang kita buka Kita buka Bener gak sih Dapet debu Ya dapet sih Ini Debu halus juga Dapet Lumayan tuh Lihat gak Nah ini Ini filternya dia Ini zaman dulu banget ya guys Tuh Kalau posisi begini Itu nyalain Nah Tuh Itu daya hisapnya tuh 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 Lumayan ini Ini terangkat nih Kotoran Kotoran Aku rasa zaman dulu segini kali ya Lupa kok Tuh Lumayan kenceng kok Ditambah buruk bawahnya Oke Jadi kita bisa memanfaatkan Vacuum yang lama Kita rubah lagi Jadi vacuum Pakai Adaptor Power supply 12 volt Aman ya Disini juga aman Jadi kita gak perlu takut Dia habis baterai atau enggak Jadi kita bisa pakai Kapan aja Ini coba Ini debunya yang tadi nih Terangkat gak Terangkat kok dia langsung Ketisep tuh Tuh Hmm Terbesikan Oke Begitu dulu guys Videonya Ini memanfaatkan Yang baterai Jadi Pakai Power supply Itu dia power supplynya 30 ampere Harusnya nyoba yang 50 ampere ya Tapi kayaknya enggak sih Memang Model Baterainya aja ya Eh Dinamonya aja mungkin Yang gak kuat Oke Segitu dulu guys Keren kan Varia gue Hah Komen nih ya Oh iya komen Yang punya vakum jadul Begini mungkin Jangan dibuang Dicoba-coba aja Oke Da Oke guys Jadi ini dia Aku mau review Setelah pemakaian Yang aku Rubah jadi Pakai baterai Eh pakai Power supply Jadi Kendalanya pertama Karena ini DC Dia jadi anget nih ya Jadi kabelnya juga Anget Mungkin Emang Banyak Loss daya Disitu kali ya Di Mana Di kabelnya Jadi mungkin Tegangannya dinaikin sih Tadi kan aku gak Pakai tegangan 12 Jadi nyampe kesini Dia gak terlalu kuat Itu Nah ini aku coba Udah coba Untuk satu ruangan Yang Ruang kosong Kita lihat ya guys Ternyata Ternyata Walaupun dia pelan Tapi Berfungsi dengan baik Tersedot Semua Dengan baik Lihat tuh Dalamnya Sampai disini Jadi dia memang benar Tersaring Rambut Semua Tersaring dengan baik Jadi ya Bisa dibilang Memang berfungsi Lagi dengan baik Vakumnya Oke Itu dulu Videonya Itu yang Masih Aku pake Ada lagi Di jungs sana Satu lagi Inilah yang pertama Yang lama banget Yang 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 Jaman dulu Oke Terima kasih Sudah menonton Vakumku Jadi kembali Sehat Ternyata selamat menikmati